Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdulillah Assalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn abdillah wa ala alihi wa mentabi ahudahu wawalah umma ba'du Para sahabatku sekalian yang dirahmat oleh Allah Pada pertemuan kali ini Kami akan mengkaji tentang Apa itu ilmu laduni Dan sejarah atau rahasia Dibalik ilmu laduni Yang kita ambil dari Pertemuan Nabi Khidir dan Nabi Musa alaihi wassalam Untuk lebih lengkapnya Ikuti kajian kami Tapi jangan lupa Subscribe, like atau komentarnya Agar kajian kami ini terus berkembang Mari kita ikuti kajiannya Kami akan membahas terlebih dahulu Sekelumit tentang ilmu laduni Di dalam kitab At-Tibian Fi ulumil Qur'an Imam Ali As-Sabiuni Mengutip pendapat beberapa ulama Tentang ilmu laduni ini Berkaitan dengan ihwal kebersihan hati Yang menjadi syarat mutlak untuk mendapatkan ilmu laduni Melalui syairnya yang terkenal Al-imam As-Syafi'i Mengisyaratkan hal itu Dengan indahnya Aku mengadu kepada al-waki Beri hal jeleknya hafalanku Maka dia menunjukkan aku Agar aku meninggalkan Perbuatan maksiat Karena sesungguhnya Ilmu itu adalah nur Nur Allah Tidak akan diberikan kepada orang yang berbuat maksiat Al-imam As-Suyuti berkata Banyak orang mengira Bahwa ilmu laduni itu sangat sulit untuk didapat Mereka berkata Ilmu laduni itu berada di luar jangkauan kemampuan manusia Padahal sebenarnya tidaklah demikian Untuk mendapatkan ilmu laduni itu Caranya hanya dengan jalan membangun sebab-sebab Yang dapat menghasilkan akibat Padahal pun sebab-sebab itu adalah amal dan zuhud Kemudian beliau meneruskan Ilmu-ilmu Al-Quran Dan apa saja yang memancar darinya Adalah sangat luas sekali Bagaikan samudera yang tak bertepi Adapun ilmu laduni ini Adalah alat yang mutlak bagi seseorang Untuk menafsirkan ayat-ayatnya Oleh karena itu Orang dilarang menafsirkan ayat-ayat Al-Quran Kecuali terlebih dahulu telah mendapatkan ilmu laduni Barang siapa menafsirkan Al-Quran Tanpa alat ilmu laduni Boleh jadi Mereka akan menafsirkannya dengan akal saja Birra'u Yang dilarang oleh agama Sebab pemahaman ilmu Al-Quran yang hakiki Adalah sesuatu yang sifatnya Qodim Dan sumber ilmu laduni juga dari yang Qodim itu Oleh karena itu Orang tidak dapat menyentuh sesuatu yang Qodim Kecuali dengan alat dari yang Qodim pula Para ulama menyebut ini Sebagai syarat mutlak yang harus dipenuhi bagi Orang yang akan menafsirkan Al-Quran Supaya dia berhasil sampai pada tingkat penafsiran terdalam dan tertinggi Sesuai dengan kemampuannya dalam memahami Baik di saat mereka sedang mendengarkan Maupun membaca ayat-ayatnya Sungguh Allah telah memudahkannya Dan telah memerintahkan pula untuk mengadakan penelitian Sebagaimana di dalam firmannya Dan sesungguhnya telah kami mudahkan Al-Quran untuk pelajaran Maka adakah orang yang mengambil pelajaran Al-Qamar ayat 17 Dan juga di dalam firmannya Maka apakah mereka tidak memperhatikan Al-Quran Atau di atas hati-hati ada kuncinya Surah Muhammad ayat 24 Para sahabatku Ilmu laduni itu adalah ilmu yang bukan dari hasil sulapan Orang yang mendapatkan ilmu laduni itu bukan hanya sekedar yang asalnya tidak bisa berbahasa Arab Atau berbahasa Inggris misalnya Kemudian tahu-tahu menjadi bisa Atau tidak bisa membaca kitab kuning tanpa sebab menjadi bisa Lebih-lebih dikaitkan dengan kelebihan-kelebihan dan kesaktian Atau karomah-karomah Seperti orang dapat menghilang Atau dapat terbang di udara seperti burung Ilmu laduni bukan demikian Akan tetapi berupa berbagai kemudahan dan kelebihan Yang menyertai hidup seorang hamba yang soleh Baik aspek ilmiah maupun amaliyah Yang akan menjadikan orang tersebut bermakrifat kepada Tuhannya Memang terkadang Gejala yang muncul di permukaan seperti tersebut di atas Namun hal itu bukan karena orang tersebut telah mendapatkan kesaktian tiban Akan tetapi karena penggodokan di dalam kawah candra di muka Telah menghasilkan buahnya Kecerdasan akal yang selama ini ditutupi oleh hijab Ketika hijab itu sudah hilang Maka yang sudah cerdas menjadi semakin cerdas Sehingga setiap yang sudah dibaca dan dihafalkan Selamanya tidak dapat lupa atau hilang lagi Allah Ta'ala menyatakan yang demikian itu dengan firmannya Kami akan membacakan Al-Quran kepada Muhammad Muhammad maka kamu tidak akan lupa Al-A'la ayat 6 Artinya para sahabatku Kalau memang ada orang yang asalnya Tidak dapat membaca kitab kuning Dalam waktu yang relatif singkat kemudian menjadi bisa Apabila kemampuan itu didapat dari sumber ilmu laduni Kemampuan itu bukannya datang dengan sendirinya tanpa sebab Melainkan didatangkan dengan sebab-sebab dan proses yang harus dijalani Namun demikian Datangnya kemampuan itu dengan jalan dimudahkan Sebagai sunnah yang tidak akan ada perubahan lagi untuk selama-lamanya Sebagai mana sunnah-sunnah yang sudah diperjalankan Allah Kepada para pendahulunya Yaitu para nabi As-shiddiqin As-shuhada Kalau datangnya kemampuan-kemampuan itu tanpa sebab dan Tanpa proses yang harus dijalani oleh manusia Yang demikian itu hanyalah sulapan Atau daya sihir Yang kadang-kadang datangnya dari setan Atau jin Sebagai istidroj Atau kemanjaan sementara bagi manusia Dan ketika masa tangguhnya habis Istidroj itu berangsur-angsur akan dihilangkan lagi Untuk selamanya bersama kehancuran orang yang memiliki Demikian pula Ketika pencarian-pencarian sumber ilmu laduni Yang dijalankan oleh seorang salik Seorang murid Terjebak dengan gambaran-gambaran secara personal Bukan secara karakter Semisal Mencari nabi khidir secara personal Mencarinya itu di pinggir-pinggir laut Di muka-muka bumi misalnya Bukan secara karakter Di dalam lautan ruhanya Yang ada dalam hati sanubari manusia Mencari pertemuan dua lautan yang dapat dilihat mata Bukan lautan secara iktibari Maka yang muncul kemudian boleh jadi Adalah bayangan visual Di dalam hayal manusia Yang dihasilkan dari sihir Dan tipu daya setan atau jin Kalau demikian para sahabatku Berarti Perjalanan tersebut Belum menemukan tujuan yang asli Walau untuk menyelesaikan tahapan Menemukan yang asli itu Kadang-kadang terlebih dahulu Orang harus melalui yang palsu Oleh karena itu Yang paling utama dalam setiap amal Yang dilakukan dengan tujuan khusus Adalah fungsi guru pembimbing Ahlinya Kalau tidak demikian Dapat dipastikan bahwa Perjalanan seorang salib Atau murid tersebut Akan menuju jalan yang sesat Konon katanya Suatu saat ada seorang anak kecil Bertemu Nabi Khidir Di tengah jembatan Dekat rumahnya menuju arah pasar Setelah itu Anak tersebut seketika Itu pandai berpidato Tidak sebagaimana Seorang anak pada usianya Usianya masih belasan tahun Mungkin di bawahnya Sehingga ia menjadi terkenal Dan didatangkan untuk berceramah Kemana-mana Layaknya seperti orang yang kesurupan jin Anak itu dapat berpidato Dengan demikian ahlinya Kata orang Ada roh suci Yang memasuki jasadnya Sehingga kemudian Anak itu menjadi kaya Karena dia Juga ternyata dapat Mengobati orang-orang yang sakit Contoh kejadian seperti ini Kalau tidak dicermati dengan benar Tentunya dengan penguasaan ilmu khusus Tentang dunia jin Maka banyak orang yang akan menjadi korban Karena sebentar kemudian Anak itu pulih Sebagaimana aslinya Dengan tanpa membekaskan kemanfaatan Untuk dirinya Dalam arti Sebagaimana tujuan diturunkannya Ilmu laduni Yang demikian itu Kadang-kadang hanya Tipu muslihat setan Jin Untuk menciptakan sumber fitnah Juga sebagai istidroj Yang sementara Dan berangsur-angsur Hilang sama sekali Yang tertinggal kemudian adalah Fenomena dan tanda tanya Besar yang tidak terjawab Selanjutnya akan membentuk Pola pikir yang salah Terhadap orang yang ada Di sekitar anak itu Tentang ilmu laduni Tentang nabi khidir Yang akan dapat Menyesatkan banyak orang Yaitu Ketika tapak tilas Perjalanan Anak tersebut Ditindak lanjuti Dengan pencarian-pencarian Mencari nabi khidir Dan ilmu laduni Di tengah jembatan Menuju pasar Maka akibatnya Banyak akidah Akan menjadi rusak Disebabkan pencarian-pencarian Model seperti itu Kadang-kadang Seseorang mengajarkan Kepada orang lain Cara untuk Mendapatkan ilmu laduni Dengan mengamalkan Bacaan-bacaan Amalan khusus Tanpa Diajarkan Dasar ilmunya Membaca Bacaan ini Dan itu Dengan cara Laku seperti ini Kemudian katanya Orang yang mengamalkan Cara seperti itu Akan bertemu Dengan nabi khidir Alayhi salam Lalu mendapatkan Ilmu laduni Dari nabi khidir Yang demikian itu Banyak terjadi Di dalam Fenomena ini Ternyata hasilnya Ya sama saja Mereka sama-sama Terjebak tipu Daya setan Bukannya dapat Bertemu dengan Nabi khidir Malah ada yang Menjadi gila Gila hormat Gila kedudukan Sehingga Dimana-mana Hidupnya Malah menimbulkan Perpecahan Sesama manusia Dalam arti Jalan hidup itu Tidak sebagaimana Jalan hidup Seorang ulama Yang tawadu Bertakwa Dan bermakrifat Kepada Tuhan Oleh karena itu Tawassul secara Ruhaniah Baca kitab Tawassul Adalah solusi Yang sangat efektif Menjadi sarana Latihan Yang multiguna Agar perjalanan Para salib Mendapatkan Penjagaan Dari segala Tipu daya setan Atau jin Yang menghadang Mereka berhasil Lolos dan selamat Dari segala Ujian Serta mampu Menyelesaikan Segala tahapan Dan tanjakan Sehingga mendapatkan Hasil yang diharapkan Insyaallah Para sahabatku Kita lanjutkan Tentang Iktibar Perjalanan Nabi Musa Mencari Nabi Khidir Perjalanan Nabi Musa Dengan Nabi Khidir Alayhi Salam Telah diabadikan Allah Ta'ala Di dalam Al-Quranul Karim Sungguh yang demikian Itu bukan hanya Sekedar menjadi Ilustrasi Al-Quran Dengan tanpa Ada tujuan Yang berarti Sebagaimana Buku komit Dan novel Tidak Al-Quran Tidak demikian Namun Jauh lebih Dari itu Yaitu Supaya Menjadi Pelajaran Yang sangat Berharga Bagi Umat Nabi Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Peristiwa Sejarah Yang sudah Lama Ghaib Itu Apabila Tidak Dimunculkan Di dalam Kitab Suci Yang terjaga Itu Barangkali Tidak ada Seorang pun Mengetahuinya Lagi Terlebih Kita Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Yang hidup Entah Berapa ratus Tahun Atau Ribuan Tahun Setelah Peristiwa Tersebut Hal Itu Tidak Lain Supaya Peristiwa Sejarah Itu Dapat Dijadikan Bahan Kajian Yang Mendalam Bahwa Ternyata Di dalam Kehidupan Ini Ada Dua Jenis Ilmu Pengetahuan Dan Dua Jenis Alam Yang Harus Diketahui Dan Dikuasai Oleh Manusia Ialah Ilmu Lahir Dengan Alam Dan Ilmu Batin Juga Dengan Alam Dengan Penguasaan Tersebut Supaya Manusia Menjadi Manusia Yang Sempurna Insan Kamil Dengan Ilmu Lahir Supaya Lahir Manusia Menjadi Mulia Demikian Pula Dengan Ilmu Batin Supaya Batin Manusia Itu Juga Menjadi Batin Yang Mulia Untuk Mengungkapkan Sesuatu Yang Ada Di Dalam Ilmu Lah Duni Satu Satunya Jalan Adalah Dengan Cara Iktibar Atau Mengambil Percontohan Demikianlah Al-Quran Telah Memberikan Contoh Dan Sesungguhnya Telah Kami Buat Dalam Al-Quran Ini Segala Macam Perumpamaan Untuk Manusia Ar-Rum Ayat 58 Oleh Karena Itu Pintu Pertama Dan Utama Untuk Memahami Ilmu Laduni Itu Adalah Pintu Iman Atau Percaya Apabila Pintu Yang Satu Itu Sudah Tidak Ada Maka Jangan Harap Manusia Dapat Memanfaatkan Segala Keterangan Yang Ada Firman Allah Dan Sesungguhnya Jika Kamu Membawa Kepada Mereka Suatu Ayat Pastilah Orang-orang Kafir Itu Akan Berkata Kamu Tidak Lain Hanyalah Orang-orang Yang Membuat Kepalsuan Belaka Ar-Rum Ayat 58 Disebabkan Karena Hati Mereka Telah Terkunci Mati Oleh Sifat Kekafirannya Sendiri Dalam Firman Allah Demikianlah Allah Mengunci Mati Hati Orang-orang Yang Tidak Mau Memahami Ar-Rum Ayat 59 Demikian Pula Terhadap Setiap Urayan Tentang Ilmu Laduni Apabila Seorang Sudah Tidak Mempercayai Keberadaan Ilmu Tersebut Maka Apapun Yang Sudah Kami Sampaikan Sedikitpun Tidak Akan Membawa Manfaat Baginya Sebab Yang Sudah Disampaikan Ini Dan Semacamnya Tentang Ilmu Laduni Hanyalah Sekedar Keterangan Sebatas Teori Yang Harus Ditindak Lanjuti Dengan Amal Perbuatan Sedangkan Ilmu Laduni Adalah Buah Dari Amal Perbuatan Tersebut Di Dalam Surah Al-Kahfi Dengan 22 Ayat Mulai Ayat 60 Sampai Dengan Ayat 82 Peristiwa Sejarah Itu Diperankan Dua Tokoh Sentral Nabi Musa Dan Nabi Khidir Sebagai Gambaran Sosok Yang Telah Menjiwai Ilmunya Masing-masing Untuk Menghasilkan Ilmu Laduni Dua Karakter Tokoh Sentral Tersebut Yaitu Karakter Musa Dan Karakter Khidir Harus Dipertemukan Dengan Pelaksanaan Amal Ibadah Diharapkan Dengan Amal Tersebut Dapat Membuahkan Suatu Jenis Pemahaman Hati Pemahaman Hati Itulah Yang Dinamakan Ilmu Laduni Adapun Ayat Kunci Dari sumber Kajian Ini Adalah Firmannya Yang Yang Telah Kami Berikan Rahmat Dari Sisi Kami Dan Telah Kami Ajarkan Kepadanya Ilmu Dari Sisi Kami Al-Kahfi Ayat 65 Al-Khidir Al-Khidir Adalah Seorang Nabi Tapi Bukan Rasul Alasannya Karena Tidak Mungkin Seorang Nabi Musa Berguru Kecuali Kepada Seorang Nabi Dalam Pembahasan Ilmu Laduni Ini Supaya Pembahasan Lebih Bersifat Universal Kedua Sosok Tersebut Ditampilkan Sebagai Sosok Karakter Bukan Sosok Personal Sebab Sebagai Sosok Personal Boleh Jadi Para Pelaku Sejarah Itu Sudah Lama Meninggal Dunia Kecuali Nabi Khidir Al-Salam Yang Konon Menurut Banyak Pendapat Beliau Tidak Mati Sehingga Cerita Cerita Tentang Pertemuan Seseorang Yang Hidup Pada Zaman Sekarang Dengan Nabi Khidir Al-Salam Sebagai Sosok Personal Kesannya Hanya Bernuansakan Mistik Atau Mitos Yang Kurang Dapat Dipertanggungjawabkan Secara Ilmiah Namun Dengan Ditampilkannya Sebagai Sosok Karakter Pelaku Sejarah Itu Dan Bahkan Siapapun Akan Menjadi Hidup Untuk Selama Lamanya Bagaikan Mutiara Mutiara Yang Terpendam Hakikat Ilmu Laduni Itu Harus Ditemukan Oleh Para Salib Para Murid Di Dalam Peristiwa Sejarah Tersebut Makanya Hanya Dengan Ilmu Iman Dan Amal Mereka Tertantang Untuk Mampu Mengenggalinya Dengan Benar Banyak Jebakan Dan Ranjau Yang Ditebarkan Di Sana Tanpa Guru Pembimbing Ahlinya Sulit Rasanya Seorang Salib Mampu Menemukan Mutiara Yang Dirahasiakan Itu Diawali Dengan Tekad Bulat Serta Perbekalan Yang Seadanya Nabi Musa Seorang Rasul Dan Seorang Nabi Yang Telah Mendapatkan Banyak Kelebihan Kelebihan Dari Allah Baik Berupa Ilmu Dan Amal Serta Derajat Dan Kemuliaan Dengan Rendah Hati Melaksanakan Petunjuk Tuhannya Dengan Susah Payah Beliau Menindak Lanjuti Petunjuk Itu Mengadakan Perjalanan Panjang Yang Tidak Jelas Arah Tujuannya Hanya Dengan Mengikuti Isyarat Yang Telah Didapatkan Nabi Musa Datang Kepada Nabi Khidir Untuk Menuntut Ilmu Kepadanya Menurut Suatu Riwayat Suatu Saat Nabi Musa Alayhi Salam Ketika Baru Saja Menerima Kitab Dan Berkata Kata Dengan Allah Bertanya Kepada Tuhannya Siapakah Kira-kira Yang Lebih Utama Dan Lebih Berilmu Tinggi Selain Aku Maka Dijawab Ada Yaitu Hamba Allah Yang Berdiam Di Pinggir Laut Bernama Khidir Alayhi Salam Tapi Di Dalam Riwayat Lain Riwayat Imam Bukhari Dan Muslim Dari Ubay Bin Ka'ab Radiyallahu An Telah Mendengar Rasulullah Sallallahu Alayhi Wassalam Bersabda Ketika Suatu Saat Nabi Musa Berdiri Berkhutbah Di Hadapan Kaumnya Bani Israel Salah Seorang Pertanya Siapakah Orang Yang Paling Tinggi Ilmunya Nabi Musa Alayhi Salah Menjawab Saya Kemudian Allah Menegul Musa Dan Berfirman Kepadanya Supaya Musa Tidak Mengulangi Statmen Yaitu Aku Mempunyai Seorang Hamba Yang Tinggal Di Pertemuan Antara Dua Samudera Adalah Seorang Yang Lebih Tinggi Ilmunya Daripada Kamu Nabi Musa Alayhi Salam Berkata Ya Tuhanku Bagaimana Aku Bisa Menemuinya Tuhannya Berfirman Bawalah Ikan Sebagai Di suatu Tempat Ikan Itu Hidup Lagi Maka Disitulah Tempatnya Di dalam Riwayat Yang Lain Lagi Disebutkan Di saat Nabi Musa Alayhi Salam Munajat Kepada Tuhannya Beliau Berkata Ya Tuhanku Sekiranya Ada Di antara Hambamu Yang Ilmunya Lebih Tinggi Dari Ilmuku Maka Tunjukilah Aku Tuhannya Berkata Yang Lebih Tinggi Ilmunya Dari Kamu Adalah Khidir Nabi Musa Kemana Saya Harus Mencarinya Tuhannya Menjawab Di pantai Dekat Batu Besar Musa Alayhi Salam Bertanya Lagi Ya Tuhanku Aku Harus Berbuat Apa Sehingga Aku Dapat Menemuinya Maka Dijawab Bawalah Ikan Untuk Perbekalan Di dalam Keranjang Apabila Di suatu Tempat Ikan Itu Hidup Lagi Berarti Khidir Itu Berada Di Sana Kemudian Musa Alayhi Salam Berkata Kepada Kamu Segera Beritahukan Kepadaku Berangkatlah Mereka Berdua Dengan Berjalan Kaki Ketika Sampai Di suatu Tempat Di sebelah Batu Besar Nabi Musa Istirahat Dan Berkidur Ikan Tersebut Bergerak Hidup Dan Meloncat Kelau Tapi Sang Murid Lupa Melaksanakan Pesan Gurunya Kemudian Mereka Meneruskan Perjalanan Sampai Waktunya Makan Sore Nabi Musa Mencari Perbekalannya Muridnya Baru Ingat Pesan Tersebut Dan Menceritakan Kejadian Ikan Yang Hidup Lagi Dan Meloncat Masuk Kelaut Dengan Cara Yang Menakjubkan Itulah Tempat Yang Mereka Tuju Maka Kembalilah Mereka Berdua Dengan Mengikuti Tapak Tilas Perjalanan Mencari Dimana Ikan Tersebut Masuk Kelaut Setelah Sampai Di tempat Yang Dituju Keduanya Bertemu Dengan Seorang Laki-laki Musa Menyampaikan Salam Dan Laki-laki Itu Menjawab Musa Kemudian Mengenalkan Diri Dan Menceritakan Tujuan Perjalanannya Kemudian Nabi Khidir Menjawab Hai Musa Aku Dengan Ilmu Dari Ilmu Allah Yang Allah Mengajarkannya Kepadaku Tapi Tidak Diajarkan Kepadamu Sedangkan Engkau Dengan Ilmu Dari Ilmu Allah Yang Allah Mengajarinya Kepadamu Akan Tetapi Tidak Diajarkan Kepadaku Kemudian Mereka Musa Dan Khidir Berangkat Mengadakan Perjalanan Bersama Ketika Naik Rahu Mereka Melihat Seekor Burung Mencari Makan Di Laut Burung Itu Memasukkan Paruhnya Di Air Kemudian Terbang Lagi Khidir Alayhi Salam Berkata Hai Musa Ilmu Dan Ilmuku Jika Dikumpulkan Dengan Seluruh Ilmu Makhluk Yang Ada Di Alam Semesta Ini Dibandingkan Dengan Ilmu Allah Tidaklah Lebih Besar Daripada Air Yang Ada Di Paruh Burung Itu Dibanding Dengan Air Yang Ada Di Seluruh Samudera Ini Air Yang Ada Di Paruh Burung Itu Ibarat Ilmu Yang Telah Dikuasai Seluruh Makhluk Di Alam Ini Sedangkan Air Di Seluruh Samudera Adalah Ilmu Allah Dan Allah Maha Mengetahui Terhadap Segala Hakikat Perkara Sekarang Kita Lanjutkan Di Dalam Pembahasan Perjalanan Tahap Pertama Perjalanan Tahap Pertama Ini Merupakan Tahap Pencarian Seorang Murid Untuk Menemukan Guru Pembimbing Atau Mursyid Dalam Rangka Meningkatkan Kualitas Ilmu Yang Sudah Dimiliki Perjalanan Dua Karakter Tersebut Karakter Musa Dan Karakter Khidir Tidaklah Dijadikan Sebagai Iatibar Dan Mukottimah Dari Sebuah Perjalanan Spiritual Yang Akan Dilakukan Perjalanan Tersebut Sebagai Dasar Yang Harus Diketahui Dijadikan Kajian Dan Landasan Oleh Seorang Salib Guna Usaha Dan Tahapan Pencarian Yang Berikutnya Ilmu Yang Sudah Dimiliki Adalah Ilmu Teori Sedangkan Ilmu Yang Dicari Adalah Penerapan Ilmu Itu Dalam Menghadapi Kejadian Yang Aktual Secara Aplikatif Baik Untuk Urusan Vertikal Maupun Horizontal Tahap Pertama Ini Seorang Murid Harus Mampu Melaksanakan Beberapa Hal Pertama Niat Yang Kuat Dan Bekal Secukupnya Seorang Salib Harus Meninggalkan Dunia Yang Ada Di Sekitarnya Meladakan Perjalanan Panjang Mencari Guru Mursyid Untuk Belajar Ilmu Latuni Darinya Atas Petunjuk Dan Hidayah Allah Ta'ala Oleh Karena Tahap Ini Adalah Tahap Awal Maka Kadang-kadang Datangnya Petunjuk Tersebut Boleh Jadi Melalui Mimpi Mimpi Yang Benar Karena Mimpi Yang Benar Adalah 45% Bagian Dari Alam Kenabian Yang Kedua Perjalanan Itu Adalah Perjalanan Antara Dua Dimensi Ilmu Pengetahuan Seperti Kata Nabi Khidir Hai Musa Aku Dengan Ilmu Dari Ilmu Allah Yang Mengajarkannya Kepada Aku Tapi Tidak Diajarkannya Kepadamu Sedangkan Engkau Dengan Ilmu Juga Dari Ilmu Allah Yang Allah Mengajarinya Kepadamu Akan Tetapi Tidak Diajarkan Kepadaku Ilmu Nabi Musa Adalah Ilmu Syariat Sedangkan Ilmu Nabi Khidir Adalah Ilmu Hakikat Nah Hakikat Perjalanan Itu Adalah Bentuk Pelaksanaan Atau Torikoh Perjalanan Spiritual Yang Harus Dijalani Oleh Seorang Salik Sebab Tanpa Pelaksanaan Torikoh Mustahil Seorang Hamba Dapat Menemukan Apa-apa Yang Dicari Dalam Hidupnya Yang Ketiga Ada Tempat Pertemuan Yang Ditentukan Yaitu Tempat Pertemuan Antara Dua Samudera Ilmu Pengetahuan Itulah Itulah Titik Klimak Sebuah Proses Peningkatan Tahapan Pencapaian Secara Ruhaniah Dimana Saat Itu Hati Yang Sudah Lama Mati Berkat Mujahadah Yang Dijalani Kadang-kadang Menjadi Hidup Lagi Adalah Suatu Saat Ketika Kondisi Seseorang Kadang-kadang Dalam Keadaan Antara Sadar Dan Tidak Sadar Bahkan Sedang Tidur Atau Kesadaran Itu Sedang Diliputi Oleh Sesuatu Padahal Sesungguhnya Dalam Keadaan Sadar Seperti Firman Allah Ketika Sidrah Diliputi Oleh Sesuatu Yang Diliputinya Penglihatan Tidak Berpaling Dari Yang Dilihat Itu Dan Tidak Pula Melampau Sesungguhnya Dia Telah Melihat Sebagian Tanda Tanda Kekuasaan Tuhannya Yang Paling Besar Anadim Ayat 18 Yang Keempat Tujuan Yang Jelas Maksudnya Dengan Nabi Musa Ingin Mendapatkan Ilmu Hakikat Melalui Nabi Khidir Yang Demikian Itu Adalah Hakikat Pelaksanaan Tawassun Secara Ruhaniah Dari Seorang Murid Kepada Guru Mursyid Supaya Sampainya Harapan Kepada Allah Ta'ala Melalui Guru Mursyid Nabi Khidir Alayhi Salam Sebab Yang Dinamakan Ilmu Laduni Itu Adalah Ilmu Yang Didatangkan Dari Allah Ta'ala Bukan Dari Makhluknya Maka Fungsi Guru Adalah Bagaimana Seorang Murid Dapat Menemukan Sumber Ilmu Laduni Tersebut Yang Ada Di Dalam Hatinya Sendiri Jalannya Yaitu Dengan Melaksanakan Mujahadah Yang Dijalankan Bersama Yang Kelima Bahwa Sesungguhnya Seperti Juga Ilmu Nabi Musa Ilmu Nabi Khidir Adalah Hanya Sebagian Kecil Daripada Ilmu Allah Ta'ala Yang Mahal Was Kata Nabi Khidir Air Yang Ada Di Paruh Burung Itu Ibarat Ilmu Yang Telah Dikuasai Seluruh Makhluk Di Alam Ini Sedangkan Air Di Seluruh Samudera Adalah Ibarat Ilmu Allah Dan Allah Maha Mengetahui Terhadap Segala Hakikat Perkara Yang Kenam Fungsi Nabi Khidir Adalah Sebagai Guru Pembimbing Guru Mursyid Supaya Seorang Murid Nabi Musa Mendapatkan Ilmu Laduni Yang Diharapkan Dari Tuhannya Yang Demikian Itu Betapapun Ilmu Laduni Adalah Ilmu Yang Didatangkan Dari Allah Ta'ala Langsung Di Dalam Hati Seorang Hamba Tapi Cara Mengetahui Sebab Bimbingan Manusia Bahkan Dari Sebab Diwarisi Guru Mursyid Nabi Para Sahabatku Konkretnya Sumber Ilmu Laduni Yang Diharapkan Dapat Terbuka Di Dalam Hati Seorang Salik Tersebut Haruslah Dibuka Berkat Rahasia Rahasia Sir Hati Seorang Hamba Yang Hubungannya Dengan Pusat Sumber Ilmu Terlebih Dahulu Terbuka Maksudnya Hati Manusia Tidak Mungkin Mendapatkan Futuh Terbukanya Pintu Hati Untuk Menerima Ilmu Laduni Serta Rahasia Ma'rifatullah Kecuali Melalui Futuh Guru Mursyid Nya Allah Ta'ala Mengisyaratkan Tersebut Dengan Firmannya Dan Katakanlah Ya Tuhanku Masukkanlah Aku Secara Masuk Yang Benar Dan Keluarkanlah Pula Aku Secara Keluar Yang Benar Aku Dari Sisi Engkau Kekuasaan Yang Menolong Isra Ayat 80 Juga Firmannya Dan Masukkanlah Aku Dengan Rahmatmu Kedalam Hamba Hambam Yang Salat Para Sahabatku Sekarang Kita Mengikuti Ayat Ayat Di Atas Surah Al-Kahfi Ayat 60 Sampai Dengan Ayat 82 Secara Tafsir Ya Artinya Dan Ingatlah Ketika Musa Berkata Bada Murid Aku Tidak Akan Berjalan Sebelum Sampai Kepertemuan Dua Buah Lautan Atau Aku Akan Berjalan Sampai Bertahun Tau Maka Tadkala Mereka Sampai Kepertemuan Dua Buah Laut Itu Mereka Lalai Akan Ikannya Lalu Ikan Itu Melompat Mengambil Jalannya Ke Laut Itu Maka Tadkala Mereka Berjalan Lebih Jauh Berkatalah Musa Kepada Murid Bawalah Kemari Makanan Kita Kamu Wahai Nabi Allah Tadkala Kita Mencari Tempat Berlindung Di Batu Tadi Maka Sesungguhnya Aku Lupa Menceritakan Tentang Ikan Itu Dan Tidak Adalah Yang Melupakan Aku Menceritakannya Kecuali Setan Dan Ikan Itu Mengambil Jalannya Ke Laut Dengan Cara Yang Aneh Sekali Musa Berkata Itulah Tempat Yang Kita Cari Lalu Keduanya Kembali Mengikuti Jejak Semula Al-Kahfi Ayat 60 Sampai 64 Allah Subhanahu Wa Ta'ala Mengabarkan Kepada Nabi Musa Alayhi Salam Perihal Orang Alim Ini Nabi Khidir Alayhi Salam Tapi Tidak Menunjukkan Dengan Jelas Dimana Tempat Tinggal Yang Demikian Itu Supaya Nabi Musa Alayhi Salam Mampu Mencarinya Sendiri Seperti Itu Pula Yang Dialami Para Ulama Terdahulu Dalam Menuntut Ilmu Sebagai Seorang Murid Mereka Harus Siap Menghadapi Segala Konsekuensi Yang Ditimbulkan Akibat Usahanya Dalam Rangka Mencari Ilmu Dari Gurunya Mereka Melaksanakan Perjalanan Jauh Mendatangi Tempat Gurunya Dengan Berjalan Kagi Hal Itu Kemudian Mampu Membentuk Kesiapan Mental Rohani Yang Dapat Mempermudah Menyerap Ilmu Dari Guru Gurunya Ini Adalah Ujian Pertama Yang Harus Dijalani Nabi Musa Kemudian Menjawab Tantangan Itu Dan Berkata Aku Tidak Akan Berhenti Mencarinya Sampai Batas Pertemuan Dua Lautan Atau Bila Perlu Akan Aku Habiskan Waktu Dan Usiaku Hingga Aku Dapat Menemuinya Ini Adalah Kesanggupan Yang Luar Biasa Dari Seorang Nabi Bani Israel Yang Utama Itu Dia Meninggalkan Dunia Rame Dan Masyarakatnya Siap Melaksanakan Pengembaraan Dan Menjalani Penderitaan Yang Bagaimanapun Beratnya Yang Demikian Itu Mengandung Pelajaran Bahwa Dalam Rangka Menuntut Ilmu Pengetahuan Meski Hanya Untuk Mencari Suatu Penyelesaian Dari Satu Permasalahan Saja Seseorang Harus Rela Melakukan Perjalanan Dari Arah Barat Ke Arah Timur Yang Demikian Itu Adalah Hal Yang Wajar Firman Allah Subhanahu Wa Ta'ala Yang Menunjukkan Kesanggupan Seorang Murid Yang Luar Biasa Itu Dalam Rangka Mencari Guru Tersebut Adalah Secara Tafsirnya Meskipun Bumi Sudah Terlewati Tapi Belum Juga Dia Menemukan Orang Yang Dicari Maka Umurnya Yang Akan Dihabiskan Di Dalam Perjalanan Itu Itu Mengandung Suatu Pelajaran Bahwa Untuk Mendapatkan Ilmu Laduni Orang Harus Mempunyai Kemauan Yang Sangat Keras Seakan Akan Bila Perlu Seluruh Kesempatan Dan Seluruh Umurnya Dipertaruhkan Untuk Itu Di Dalam Firman Allah Majma'al Bahrain Pertemuan Dua Lautan Kalau Perjalanan Yang Dilaksanakan Itu Perjalanan Darat Di Alam Lahir Maka Pertemuan Dua Lautan Itu Adalah Pertemuan Antara Laut Paris Dan Laut Roma Kalau Perjalanan Itu Adalah Pengembaraan Ruhaniah Seorang Amba Kepada Tuhannya Maka Pertemuan Dua Lautan Itu Adalah Batas Antara Lautan Alam Akal Dan Lautan Alam Ruhaniah Atau Batas 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 Antara Rasio Dan Rasa Batas Pertemuan Antara Ilmu Syariat Dan Ilmu Hakikat Dalam Batas Pertemuan Dua Alam Itulah Potensi Interaksi Ruhaniah Terkondisi Dan Rahasia-rahasia Ilmu Lagi Mulai Dapat Dicermati Karena Disitulah Tempat Pertemuan Antara Dua Sosok Karakter Tersebut Sosok Musa Dan Khidir Sebagai Sosok Karakter Bukan Sebagai Sosok Personel Karakter Karakter Itu Harus Mampu Menjadi Karakter Dirinya Terlebih Dahulu Dengan Dasar Karakter Musa Ilmu Syariat Yang Kuat Menempuh Perjalanan Ruhaniah Dengan Torekoh Yang Dijalani Sampai Menemukan Titik Klimasi Antara Dua Karakter Tersebut Menuju Karakter Khidir Ilmu Hakikat Yang Luasnya Bagai Samudera Yang Tidak Bertepi Adalah Perjalanan Dan Pengembaraan Luhaniah Yang Harus Dijalani Seorang Salik Menempuh Segala Rintangan Dan Tentangan Menyelesaikan Segala Tahapan Pencapaian Dari Pengalaman Perjalanan Spiritual Tersebut Dengan Izin Allah Ta'ala Seorang Salik Mendapatkan Ilmu Latuni Oleh Karena Itu Seorang Santri Atau Murid Dituntut Tidak Harus Pandai Membaca Kitab Kuning Saja Tetapi Lebih Dari Itu Setelah Dia Menguasai Kitab Kitab Kuning Tersebut Yang Dibelajari Di Pondok Santri Misalnya Dengan Baik Para Santri Itu Harus Menempuh Suatu Perjalanan Ibadah Dengan Terbimbing Mereka Harus Menjalankan Tarikah Mengikuti Guru Mursyid Yang Suci Lahir Batin Lagi Mulia Menyelesaikan Tahapan Tahapan Pencapaian Dengan Bimbingan Gurunya Baik Secara Lahir Jasmania Maupun Batin Ruhania Mengamalkan Ilmu Syariat Yang Sudah Dimiliki Untuk Membentuk Karakternya Menjadi Karakter Khidir Karakter Seorang Amba Yang Mampu Bermakrifat Kepada Tuhannya Kalau Tidak Demikian Maka Ilmu Membaca Kitab Kuning Tersebut Boleh Jadi Tidak Dapat Membuahkan Kemanfaatan Yang Berarti Bahkan Karena Sudah Bertahun Tahun Hidup Dalam Kemblengan Alam Pondok Santrinya Khusus Setelah Kembali Kepada Masyarakat Umum Yang Alamnya Berbeda Yang Bisa Diperbuat Para Alumnus Santrin Kadang-kadang Aya Ketidak Mengertian Mengamalkan Ilmu Kepada Masyarakat Umum Ternyata Jauh Lebih Sulit Daripada Mencarinya Bahkan Seringkali Mereka Akhirnya Terjebak Dengan Salah Paham Orang Lain Yang Latar Belakang Kehidupannya Berbeda Harus Sama Dengan Dirinya Kalau Tidak Berarti Orang Tersebut Dianggap Salah Akibatnya Ilmu Ilmu Yang Disampaikan Kepada Masyarakat Kurang Mendapatkan Penerimaan Yang Baik Ilmu Itu Hanya Membuahkan Kedihungan Yang Berkepanjangan Bagi Masyarakat Demikianlah Yang Terjadi Dalam Fenomena Sehingga Kebanyakan Alun Pondok Santrin Tersebut Di Lingkungan Masyarakat Yang Hidrogen Kadang-kadang Kurang Mendapatkan Tempat Yang Terhormat Di Hati Masyarakat Bukannya Mereka Gagal Mendapatkan Ilmu Saat Dikembeleng Di Ponpes Kawah Dan Radimuka Tapi Penetrapan Ilmu Yang Sudah Dimiliki Kepada Masyarakat Umur Dan Awam Adalah Membutuhkan Perangkat Ilmu Lagi Untuk Itulah Ilmu Laduni Dibutuhkan Karena Dengan Rahasia Ilmu Laduni Yang Sudah Dimiliki Seorang Hamba Akan Mendapatkan Transfer Ilmu Pengetahuan Yang Aktual Dan Aplikatif Secara Berkesenyambungan Sesuai Yang Diputuhkan Umat Dengan Demikian Para Kiai Muda Itu Akhirnya Dapat Diterima Di Masyarakat Dengan Baik Bukannya Ilmu Membaca Kitab Kuning Itu Tidak Berguna Bila Diterapkan Kepada Masyarakat Umum Tidak Akan Tetapi Kualitas Cara Menampaikannya Harus Lebih Ditingkatkan Manakala Isi Kitab Kuning Itu Dapat Disampaikan Dengan Cara Yang Arif Dan Penuh Rahmatan Dil Alamin Maka Bagaikan Mata Air Yang Tidak Berhenti Memancarkan Air Seorang Santri Akhirnya Menjadi Ulama Yang Disegani Di Tengah Masyarakat Karena Kitab Kuning Itu Hasil Jelih Payah Ulama Salaf Yang Mulia Adalah Bagaikan Gudang Perbendahan Yang Ditingkatkan Masyarakat Namun Sebaliknya Apabila Penguasaan Karakter Khidir Tanpa Dinasari Penguasaan Karakter Musa Dengan Kuat Maka Manusia Cenderung Berbuat Semaunya Sendiri Karena Telah Merasa Benar Sendiri Mereka Akan Sembrono Dan Cenderung Meninggalkan Syariat Seperti Seringkali Timbulnya Pernyataan Di Masyarakat Kalau Sholat Itu Untuk Zikir Kepada Allah Seperti Firmen Dan Dirikanlah Sholat Untuk Mengat Aku Maka Menurut Mereka Kalau Sudah Dapat Ingat Kepada Allah Kenapa Harus Melaksanakan Sholat Lagi Yang Demikian Itu Karena Penguasaan Ilmu Hakikat Tanpa Dilandasi Penguasaan Ilmu Syariat Yang Kuat Itulah Hasilnya Apabila Amal Ibadah Yang Dilaksanakan Tersebut Tanpa Mendapatkan Bimbingan Seorang Guru Kadang-kadang Bahkan Mereka Malah Mengaku Sebagai Guru Mursyid Padahal Tidak Pernah Berguru Kepada Seorang Guru Apapun Yang Membimbing Ibadah Dan Mujahadah Secara Lahir Dan Langsung Mereka Haja Berguru Dari Hasil Mimpi Mimpi Katanya Yang Tentunya Kebenarannya Kurang Dapat Dipertanggung Jawabkan Secara Ilmiah Akibatnya Keberadaan Mereka Di mana-mana Selalu Membuat Fitnah Kepada Masyarakat Lain Karena Statement Pernyataan Yang Disampaikan Selalu Membingungkan Orang Lain Selanjutnya Sebagaimana Marak Terjadi Sekarang Aliran Sesat Berkembang Di mana-mana Kalau Yang Demikian Itu Dampaknya Tidak Segera Diantisipasi Dengan Cermat Maka Penyakit Tersebut Akan Cepat Menyebar Di Tengah Tengah Masyarakat Yang Dapat Merusak Akidah Masyarakat Yang Kurang Kuat Sebagai Umat Muhammad Sallallahu Alayhi Wasallam Pelaksanaan Sholat Baik Yang Wajib Maupun Yang Sunnah Adalah Tanda-tanda Dan Ukuran Yang Mutlak Apabila Pola Pikir Dan Jalan Hidup Seseorang Benar Atau Tidak Meskipun Seseorang Telah Mendapatkan Kelebihan Kelebihan Seperti Karomah Para Waliyullah Umpamanya Kalau Dia Meninggalkan Sholat Dengan Sengaja Berarti Orang Tersebut Telah Tersesat Di Jalannya Orang Itu Telah Terjebak Di Budaya Setan Yang Terkutuk Dan Kelebihan Kelebihan Itu Hanyalah Istidroj Belaga Sebab Seluruh Para Nabi Dan Para Rasul Serta Para Waliyullah Melaksanakan Sholat Bahkan Rasulullah Sallallahu Aleyhi Wasallam Sebagai Panutan Umat Manusia Sepanjang Zaman Beliau Melaksanakan Sholat Berjamaah Lima Waktu Dengan Para Sahabat Nyayang Mulia Para Sahabat Ilmu Landuni Itu Tidak Selalu Identik Dengan Kelebihan Kelebihan Karomah Karomah Tapi Dengan Apa Yang Sudah Didapatkan Baik Ilmiah Amaliah Maupun Karomah Bagaimana Seorang Hamba Dapat Mengenal Makrifat Kepada Tuhan Oleh Karena Itu Pelaksanaan Torikoh Yang Benar Adalah Kebutuhan Yang Nuklat Supaya Seorang Salik Mampu Mendapatkan Ilmu Laduni Yang Diharapkan Demikian Kajian Ini Kita Akan Lanjutkan Ke Episode Mendatang Wallahu A'lam Bish Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wabarakatuh Wabarakatuh